Ada satu perkara dalam agama kita yang mana perkara ini begitu penting, kita perhatikan. Karena dengan satu perkara ini apabila kita tepat meletakkannya dan mengarahkannya, maka kita akan beruntung dunia dan akhirat. Namun apabila kita salah dalam mengarahkannya, kita bisa celaka dunia dan akhirat. Satu perkara itu tidak lain dan tidak bukan adalah al-mahabbah cinta. Dengan cinta seseorang bisa beruntung dunia dan akhirat. Namun juga dengan sebab cinta, seseorang bisa celaka dunia dan akhirat. Karena itu hati-hatilah mengarahkan cinta. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemana cinta ini mesti diarahkan? Cinta ini mesti diarahkan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. Beliau mengatakan dalam sebuah hadith, Didiklah anak-anak kalian. Sedari kecil sudah dididik. Karena kalau sudah tuha, sudah besar, sudah tertanam, tertanam yang lain akan sulit. Adibu awladakum ala thalati khiswa. Didiklah anak-anak kalian atas tiga perkara. Yang pertama, Hubbi nabiyikum. Cinta kepada nabi kalian. Jadi cinta yang benar itu adalah cinta di mana disitu diarahkan untuk mencintai baginda Nabi s.a.w. Bahkan Nabi mengatakan, Tidak sempurna iman seseorang kalian. Sehingga aku lebih dia cintai dari dirinya, dari keluarganya, anaknya, istrinya, dan manusia berataan. Artinya, cinta kepada Rasulullah ini harus menjadi prioritas kita. Harus memenuhi jiwa dan hati kita. Tidak akan sempurna iman kita. Sehingga Rasulullah menjadi hamba yang paling kita cintai. Dari semua hamba-hamba Allah termasuk diri kita. Hadirin-hadirat yang dirahmati Allah s.w.t. Rasulullah adalah makhluk yang paling dicintai Allah. Karena itu, apapun yang dikaitkan dengan Rasulullah, itu akan menjadi sesuatu yang juga dicintai oleh Allah. Karena itu, kalau di hati kita cinta dengan Rasulullah, berarti kita ada terhubung dengan beginda Rasulullah. Kita terkait dengan Rasulullah. Dengan apa? Dengan tali cinta. Maka orang yang di hatinya ada cinta kepada Rasulullah, dia akan menjadi orang yang dicintai Allah s.w.t. Inilah menjadi alasan kenapa kita disuruh mencintai Rasulullah. Agar kita terkait, terhubung dengan Rasulullah. Dan Rasulullah adalah makhluk yang paling dicintai Allah. Sehingga apapun yang dihubungkan dengan Rasulullah, akan menjadi sesuatu yang juga dicintai Allah s.w.t. Hadirin-hadirat yang dirahmati Allah. Kita ingat bagaimana ada di zaman Anas bin Malik, ketika itu beliau itu kedatangan tamu, lalu beliau hidangkan para tamu-tamu itu dengan makanan yang bermacam-macam. Nah, selesai tamu itu makan, kain yang menjadi alas makanan itu tentu menjadi kotor. Uli Sayyidina Anas diambil kain itu, lalu beliau lemparkan ke tungku api yang sedang berkobar-kobar apinya. Namun aneh, api itu cuma membakar noda-noda makanan yang melekat di kain itu. Dan tidak bisa membakar dari kain tersebut. Jadi, beberapa waktu kemudian, kain itu menjadi bersih. Karena api itu cuma membakar noda-noda makanan yang melekat di kain itu. Jadi, api ini cuma bisa membakar noda-noda makanan itu saja. Karena bisa membakar kain tersebut. Lalu para tamu itu bertanya, Wahai Sayyidina Anas, apa hal gerangan? Kain ini menjadi luar biasa. Menjadi luar biasa. Kain apa? Yang sampai api sekalipun, tidak bisa membakar kain itu. Lalu, Uli Sayyidina Anas, ini kain cuma kain yang dulunya merupakan kain biasa. Ini kain cuma kain biasa. Cuma ini kain menjadi luar biasa, karena kain ini sering disentuh oleh Rasulullah SAW. Kain ini merupakan dulunya alas untuk baginda Rasulullah makan. Lalu, dan seringkali Rasulullah menyentuhkan kain ini ke bibir si din untuk menghilangkan noda atau minyak dari bekas apa yang dimakan oleh beliau. Maka kain yang biasa menjadi luar biasa dengan sebab sentuhan Rasulullah. Jangankan api dunia, bahkan seandainya api neraka sekalipun, kadangkan bisa membakar kain ini. Karena keberkahan kain ini berkat sentuhan Rasulullah. Kain ini menjadi luar biasa karena sentuhan Rasulullah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Karena itu dekatkanlah diri kita, dekatkanlah hati kita dengan benar berusaha, benar dalam mencintai baginda Rasulullah. Berusaha untuk membenarkan cinta kepada baginda Rasulullah. walaupun kita mengakui bahwa cinta kita ini masih jauh daripada apa yang dikatakan benar dalam mencintai. Namun kita belajar dalam tahap itu. Kita berusaha dalam membenarkan cinta kepada baginda Rasulullah. Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi menyuruh kita agar mendidik anak kita. Tentu dimulai dari kita mesti. Yaitu apa? Wahubbi ahli bayti. Mencintai ahli bayit baginda Rasulullah. Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Kenapa kita disuruh mencintai ahli bayit baginda Nabi? Bahkan kita disuruh untuk mendidik anak keturunan kita untuk mencintai ahli bayit baginda Nabi. Sayyidun Abu Bakr Siddiq, beliau mengatakan, Urukubu muhammadan fi ahli bayti. Intailah, intailah keridaan Muhammad. Carilah kecintaan Muhammad. Fi ahli bayti. Pada mencintai keluarganya. Kita ingin agar Rasulullah mencintai kita. Jalannya bagaimana? Jalannya bagaimana? Salah satu jalan yang bisa menyampaikan kita untuk benar dalam mencintai Rasulullah. Dan Rasulullah pun mencintai kita. adalah mencintai ahli bayit baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Mencintai ahli bayit itu bukan kehendak Rasulullah. Tapi ini perintah Allah. Ujar Allah. Qulla as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Katakan, wahai kekasihiku Muhammad. Aku kada minta kepada kalian atas apa yang ku dakwahkan, apa yang ku ajarkan, apa yang ku sampaikan. Illa al-mawaddata fil qurba. Kecuali. Ini perintah Tuhan. Perintah Tuhan. Al-mawaddata fil qurba. Cinta pada kerabat. Para ahli tafsir mengatakan, Ay kurba Muhammadin kerabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Jadi Allah yang menyuruh kita untuk mencintai keluarga, zuriat, keturunan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Ini yang kedua. Yang ketiga, didiklah anak keturunan kita untuk watila watil qur'an, untuk bisa membaca al-qur'an. Cinta ketujuh membaca al-qur'anul karim. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, kalau kita diletakkan Allah di hati ini kecintaan kepada Rasulullah, kecintaan kepada keluarga Rasulullah, maka bersyukurlah. Syukurilah. Syukurilah. Agar cinta ini bertambah, bertambah, bertambah. Sehingga tidak keluar kita dari dunia ini, melainkan dengan membawa kecintaan kepada Rasulullah dan keluarganya. Dan yakinilah apa yang disabdakan oleh baginda Nabi, yuh syarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan dihalau bersama orang yang dia cinta. Kalau di hati kita cinta kepada Rasulullah, cinta kepada keluarga Rasulullah, maka kita di hari kiamat akan dihalau bersama Rasulullah dan keluarga Rasulullah untuk masuk ke dalam surda. Walaupun kita tidak beramal seperti amal mereka. Walaupun kita tidak beribadah seperti ibadah mereka. Tapi dengan kekuatan cinta, dengan kebenaran cinta, maka kita akan dihalau bersama mereka nantinya di hari kiamat. Jadi inilah perkara cinta, jangan dianggap rimeh, jangan dianggap sebelek. Hati-hati dalam meletakkan cinta. Karena dengan sebab cinta, seseorang bisa beruntung, bahagia dunia dan akhirat. Namun sebaliknya, dengan salah meletakkan cinta, salah mengarahkan cinta, seseorang bisa celaka dunia dan akhirat.